Welcome to back channel, kembali lagi channel gue RMR Postcore kali ini gue bakalan unboxing barang dan mereview barang ya berupa speaker lagi ya soalnya gue kan banyak mereview speaker ya jadi kita coba review lagi speaker yang ini nih guys ya oke ini tuh harganya cuma 28 ribuan ya murah banget jadi kalian bisa dicek aja di shopee ya namanya itunya nama speakernya itu pinzi lah pokoknya gak tau speaker pinzi ntar ya gue liat tuh harganya itu bukan 28 ya tapi ini harganya 25 ribu nama barangnya finzi portable wireless speaker T5 tapi ini bukan JBL ya tapi ini pinzi kalaupun ia T5 paling yang KW KW3 nah ini speakernya gini ya nah ini bisa kalian cek liat nah itu oke kita coba cek ya suaranya kayak gimana dan hasilnya kayak gimana ya oke kita langsung coba buka aja jadi ini gue belinya di shopee pengiriman lewat CNT ya oke kita coba cek sorry guntingnya kecil banget gak ada lagi nih guntingnya harus rapih ya harus rapih ya bongkarnya dia lumayan bagus packingnya cuman pengirimannya lama lah biar lumayan lah nah ini bisa kalian liat ya nah ini dia speaker T5 nah ini T5 ya disini ada tulisannya model T5 wireless speaker ya nah ini agak besar juga sih oke kita coba cek dulu disininya ada tulisan support phone laptop table PC pokoknya itu ada ya tulisannya nah itu modeler dan lain-lain oke dan ini fungsinya ada di belakangnya juga fungsinya ada juga di belakangnya nah ini oke kita coba cek warna apa yang dikirim ya jadi apa aja sih kelengkapannya oke kita coba cek jadi nah ini speakernya lalu dia dikasih USB doang udah gak ada lagi apa-apa nah ini kita singkirkan dulu nah itu ya jadi cuman diberi ini aja USB aja oke lumayan lah dengan harga Rp25 ya udah bentuknya udah kayak JBL yang uniknya itu ini bukan speaker ya nah ini bukan speaker tapi ini ini variasi ya oke disini kita coba lihat dulu ada apa ini ada USB ya kita nyalain lampunya supaya kelihatan nah disini ada on off ada terus ada kabel charge lalu ada micro SD dan ini untuk flash disk ya nah ini untuk flash disk lalu disini kita diberi tampilan seperti ini M tampilannya M lalu minus plus dan apa itu ya bentuk kayak panah gitu kita coba cek langsung nyalain ya bluetooth mode oke bagus nah ini AUX mode jadi ada beberapa mode ya kita langsung coba cek dulu pakai flash disk ya flash disk kalau kemarin gue ada yang G2 ya gue udah review G2 yang harganya ini cuma 16 ribuan doang kita coba cek pakai flash disk apakah dia nyala play by USB drive nah ini musiknya gue musiknya pakai musik yang no copyright ya kalau pakai yang copyright ntar sayang ya nah ini udah udah detik untuk you untuk flash disk dia bagus ya nah kita coba cek kerasin ya oke guys untuk suara sih bagus ya menurut gue tapi ini gue bakalan coba cek dulu ke handphone ya ke hp lalu kita nyalakan dulu bluetoothnya oke yang pertama kita lakukan kita matikan dulu ini ya kita nyalakan dulu bluetoothnya bila sudah ada bluetoothnya kita masuk ke perangkat bluetoothnya kita sambungkan ke perangkat yang baru kalau gak ada kita matikan dulu aja lalu kita nyodipkan lagi bluetooth nah itu dia ada namanya BT speaker ya kalau misalkan udah ini tinggal kalian sandingkan aja simple banget ya guys jadi langsung muncul sih si bluetoothnya walaupun agak telat tapi gak apa-apa lah lumayan oke kita langsung coba cek lagu yang no copyright ya oke kita coba cek lagu yang no copyright kalau yang copyright ntar gue ini guys nah ini ini udah full ya suaranya udah full kita buat full suaranya ya selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk speaker ini menurut gue gak terlalu jelek amat suaranya keras cuman kalau misalkan suaranya dikerasin dia agak sember ya sember lah jadi suaranya tuh terlalu pecah ya jadi gue saranin jangan terlalu keras keras lah supaya kan maksudnya musik itu buat ini ya buat dengerin sama kita kan oke jadi itu aja jadi ini kalau bass lebih bagus ini dari lebih bagus yang T5 ini daripada yang G5 kemarin yang G5 eh G2 yang G2 itu speakernya agak cempreng ya yang gak bagus kalau ini yang ini agak mending lah ada sedikit ini ya ada sedikit apa sedikit bassnya lah walaupun ya gak sebaik-baik yang mahal wajarlah harga dengan 25 ribu kalian udah bisa dapet yang speaker keras ya untuk kekerasan suara yang kerasnya lumayan lah menurut gue ya untuk membuat berisik tetangga gak apa-apa oke guys sekianlah terima kasih jangan lupa like dan subscribe share juga ya untuk kalian yang belum tau apa-apanya tinggal komen aja di bawah untuk kalian oke sekianlah terima kasih guys selamat menikmati